Pak Mirsawat Ekonomi, kembali kita lanjutkan. Sekarang saya beralih kepada Pak Nasir. Pak Nasir adalah petani ril yang betul-betul ada di sana. Mungkin Anda bisa ceritakan kira-kira kondisi petani di sana seperti apa, Pak? Jadi, begini. Petani sawit swadaya itu, hingga hari ini bagaikan ayam tidak punya induk. Kenapa saya bilang bagaikan ayam tidak punya induk? Sampai hari ini, belum ada kemudahan yang diberikan pemerintah, baik melalui peraturan, baik melalui undang-undang kepada petani. Contohnya, akses ke pihak bank untuk permodalan tidak pernah ada. Begitu juga tentang penyuluhan kepada petani, belum pernah ada yang disediakan pemerintah kepada petani, penyuluh pertanian. Anda juga berbicara atas nama teman-teman petani juga, Pak? Iya, iya. Jadi, sehingga petani sampai saat ini produktifitasnya rendah, karena tidak pernah mendapatkan ilmu. Kalau perusahaan, dia ada punya uang untuk menggaji orang yang berilmu, menata kebunnya. Kalau petani swadaya, sama sekali tidak ada. Kemana mau mengadu? Tidak ada. Ada pun artinya penyuluh pertanian hanya pertanian ketahanan pangan. Namun, untuk komoditi sawit, sampai hari ini belum ada disediakan pemerintah. Jadi, sehingga petani sawit itu menanam sawit asal-asalan. Tidak berdasarkan ilmu yang ada untuk menata kebunnya lebih baik, sehingga produktifitasnya rendah. Nah, ke depan yang kita harapkan, bagaimana ada ketersediaan yang diberikan oleh pemerintah penyuluh pertanian kepada petani, bila ada masalah yang dihadapi petani, baik itu hama, baik itu pemupukan, apa segala macam, ada tempatnya mengadu, ada tempatnya menyampaikan keluhan. Sampai hari ini belum ada. Jadi, undang-undang yang ada itu selama ini, belum ada yang menyentuh kepada petani. Untuk kemudahan tentang pelatihan pendidikan, belum ada tentang perkelapa sawitan. Dan kemudahan-kemudahan tentang pengurusan surat-menyurat, tentang kepemilikan lahan, juga sampai hari ini belum ada kemudahan. Jadi, sehingga petani itu sulit mendapatkan akses kepada pihak perbankan. Nah, jadi harapan kita, kalau mau dibuat undang-undang, yang betul-betul bisa mensejahterakan petani sawit, jangan hanya untuk... Sudah dicoba menyampaikan keluhan-keluhan Pak Nasir kepada PMD setempat, Pak? Sudah, kita sampaikan melalui pertemuan kemarin, ada pertemuan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yang bersama-sama dengan UNRI, Universitas Riau. Kita sampaikan juga, namun mereka belum ada dari pusat, katanya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, katanya. Melemparnya begitu ya? Iya. Dialihkan kepada pusat. Oke, baik. Saya ke Pak Arimawan. Pak Arimawan, mungkin Anda bisa mengelaborasi sebetulnya, poin-poin di RUU Perkelapa Sawitan itu, mana saja yang kemudian bisa Anda buktikan, bahwa ini lebih banyak mendukung korporasi besar, bukan petani seperti Pak Nasir. Iya, jadi saya katakan RUU ini, saya gambarkan sebagai apa yang disebut dengan the slavery game. Slavery game? Slavery game. Perbudakan, ya? Iya, permainan perbudakan. Biggeron saya adalah dari game teori, teori permainan. Nah, slavery game, kenapa saya katakan kayak perbudakan begitu? Yaitu adalah upaya, ini yang ada di sini ini aneh, karena undang-undang RUU-nya itu mengalihkan seluruh resiko bisnis dari pengusaha itu kepada pemerintah. Seluruh resiko bisnisnya dialihkan kepada pemerintah. Sehingga ini kayak bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam itu kalau teori ekonomi kan sebenarnya mengikuti hukum alam. Orang mengatakan high risk, high return, itu hukum alam. Kalau mau mendapatkan laba yang besar, ya resikonya besar. Tapi RUU ini menyebabkan ini berbalik, menjadi resless high return. Jadi dia akan mendapatkan resiko bisnisnya itu hampir nol, tapi dia mendapatkan keuntungan yang tinggi. Loh ini nggak logis, Mas. Teori ekonomi nggak bicara seperti ini. Ini baru kali ini saya mendapatkan satu RUU yang seperti ini sepanjang karir saya. Dan ini adalah RUU banyak, saya membedah banyak RUU, tapi baru kali ini RUU-nya seperti itu. Nah kalau kita coba lihat, apa sih fasilitas yang diberikan kepada yang di dalam RUU ini ya, misalkan pemodal itu ya, pemilik modal korporasi itu mendapatkan, mintanya apa? Pengurangan PPH badan, satu. Kemudian pembebanan penangguhan PPN atas barang impor. Yang kedua, keringanan PBB di kawasan tertentu. Kemudian juga penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, itu pun harus disubsidi oleh pemerintah. Nah ini perusahaan besar loh Mas. Jadi penyusutan yang dipercepat, itu kan urusannya perusahaan gitu. Nah kenapa pemerintah harus disubsidi gitu kan. Kemudian kalau terjadi hama, itu mereka akan melaporkan kepada pemerintah, pemerintah wajib melakukan pembasmian hama, dan, ini yang menarik, pemilik itu, dia akan dikompensasi oleh pemerintah atas eradikasi hama tadi. Karena misalkan ada tegakan-tegakan yang rusak, itu tuh harus dikompensasi oleh pemerintah. Lalu kemudian ada insentif fiskal dan fiskal, dan macam-macam di sini. Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena 21 perusahaan top perusahaan sawit di Indonesia, itu asetnya itu setengah dari APBN Mas. Seribu triliun. Jadi pertanyaan saya, untuk apa subsidi itu? Subsidi itu kan kepada orang yang miskin. Bukan kepada perusahaan yang besarnya udah 21 di antara mereka, itu tuh sudah mencapai seribu triliun. Tapi pemerintah cukup paham mengenai rule ini kan Pak? Ya, menurut saya Alhamdulillah, kalau tadi dilihat statementnya Pak Darmin misalkan, ya menurut saya paham sekali. Itu sebabnya kalau kemudian pemerintah apa namanya, menghentikan, menurut saya, saya mendukung. Bagi saya ini nggak ada gunanya kita meneruskan kayak gini. Yang seharusnya dilakukan itu adalah bagaimana mengembangkan industri hilir dari sawit ini. Karena Malaysia misalkan itu sudah mengembangkan, di tahun 2011 saja, dia sudah mengembangkan 100 lebih komoditas industri hilir. Sementara kita baru 40. Nah, yang namanya undang-undang itu kan dipakai untuk bukan saat ini Mas, tapi untuk jangka ke depan. Nah, kalau kita masih memikirkan itu untuk, apa namanya, untuk perkebunan dan lain sebagainya, loh, berarti kan kita hanya bicara masih dihulu terus. Hilirnya nggak pernah di touch. Kalau hilirnya nggak pernah di touch, value added-nya itu juga tidak akan maksimum. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Ote Ekonomi akan segera kembali.